Halo para penonton setia Arya Saloka dan Putri N yang baik hati. Jumpa lagi bersama Jelajah Investigasi yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terhits dan teraktual seputar Arya Saloka dan Putri N. Yang baru bergabung di channel ini mari bangun channel ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Jelajah Investigasi. Selamat mendengarkan. Tingkah istri Arya Saloka, Putri N hingga kini masih menjadi sorotan publik. Setelah melepas hijab dan mengecat rambutnya, kali ini Putri N memamerkan tato barunya yang berada di lengan atas bagian kanan. Penampakan tato tersebut ia bagikan melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya. Tampak Putri N mengambil foto selfie dengan pose tersenyum ke arah kamera. Ibu satu anak itu terlihat mengenakan baju tanpa lengan berwarna nude, yang memperlihatkan kedua lengannya dari atas. Putri N menggerai rambutnya ke atas bahu. Namun di antara surai rambut kemerahannya, terlihat tato bergambar awan yang sedang turun hujan. Dalam keterangan yang ditulisnya, ia mengaku menyukai bintik-bintik yang ada di wajahnya. Unggahan itu pun menuai beragam komentar dari warganet. Rupanya, tak sedikit publik yang salah fokus dengan tato bergambar awan di lengan Putri N. Salah satu warganet bahkan ingin memiliki tato serupa. Salfok di tangan hujan, jadi pengen, tulis akun ETSA. Komentar itu pun ditanggapi oleh Putri N. Alih-alih mendukung, Putri N justru melarang warganet tersebut untuk memiliki tato serupa dengannya. Pasalnya, tato hujan tersebut memiliki arti kesedihan. Jangan ini hujannya sedih, balas Putri N. Sebagaimana yang diketahui, rumah tangga Putri N dan Arya Saloka saat ini sedang diterpa isu perceraian. Namun, baik Putri N maupun Arya Saloka sendiri masih bungkam dengan rumor yang beredar. Arya Saloka dan istrinya, Putri N dikabarkan sudah berpisah dan tidak lagi tinggal serumah sejak isu gonjan ganjing rumah tangga mereka mencuat. Paling baru, Arya dan Putri dikabarkan sudah sejak tahun lalu pergi dari rumah di kawasan Jalan Cipedak, Jakarta Selatan yang selama ini mereka tempati. Sejak ditinggalkan Arya Saloka dan Putri N, kondisi rumah Arya Saloka dan Putri N sangat tidak terawat. Dari cuplikan video tayangan infotainment yang beredar di media sosial, rumah bergaya minimalis yang berada di dalam klaster perumahan tersebut kosong melompong dan tak berpenghuni. Hal ini senada dengan keterangan seorang fans Arya Saloka yang sering bola balik ke rumah sang idola. Kata dia, kondisi rumah Arya dan Putri N benar-benar memprihatinkan. Bulan lalu saya ke Cipedak, rumah Arya Saloka dan Putri N. Rumahnya kosong, pos tiang surat miring. Bata berlumut, tanaman mirin-miring, dan bagian tangga bawah berkarat mau roboh. Selain itu, rumput juga tidak dipotong dengan rapi, kayak tidak terawat, kata seorang fans Arya Saloka saat diwawancara wartawan. Fans tersebut menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari orang dekatnya, Arya Saloka sudah keluar dari rumah di Cipedak sejak November tahun lalu. Istrinya, Putri N, lebih sering di rumah ibunya di Kelapa Gading, tambahnya. Kosongnya rumah tersebut ikut dibenarkan Rio, ketua RT tempat tinggal Arya Saloka dan Putri N. Biasanya seminggu sekali ketemu. Tapi sejak lebaran nggak, ketemu, kata Rio. Beberapa kali dalam kesempatan berbeda, Putri N seperti menunjukkan gelagat perceraiannya dengan Arya Saloka. Salah satunya adalah ketika ia dipanggil dengan julukan janda saat sedang live Instagram. Hal ini bermula dari Audrey Azaliah yang mengomentari N karena keasyikan berpose. Idih, idih, jendes, ledek teman N tersebut, yang seketika membuat sang aktris tertawa. Namun ternyata bukan cuma perkara sebutan yang diduga kode keras N sudah bercerai. Publik belakangan ikut dibuat salah fokus dengan inisial huruf yang tertera di Leontin Kalung yang dikenakannya. Seperti dilihat di akun TikTok at serba.serbi.1, warganet rupanya menyoroti huruf yang dijadikan Leontin Kalung N. Mimin Salfok sama Kalungnya itu A atau R ya, tulis pemilik video. Isu keretakan rumah tangga hingga perceraian sudah akrab dengan Arya Saloka. Rumah tangga yang dibina dengan putri N kerap diisukan alami keributan. Apalagi, setelah sang istri putuskan lepas hijab dan dipanggil janda oleh orang terdekat. Bahtera rumah tangga yang dibina oleh Arya dan N sejak tahun 2017. Sering diterpaisu kurang sedap dan dirumorkan terancam kandas. Semenjak Arya menjadi bintang top di sinetron Ikatan Cinta. Ia kerap diisukan terlibat cinlok hingga memiliki hubungan khusus dengan Amanda Manopo. Amanda merupakan lawan main Arya di sinetron Ikatan Cinta. Sering beradegan mesra sebagai suami istri, membuat mereka dijodohkan oleh fans. Seolah ingin menepis rumor dan isu miring yang beredar selama ini. N muncul dalam sebuah video dengan memakai atribut atau pakaian milik Arya, suaminya. Karena hal tersebut, Arya dianggap sangat sayang pada istrinya. Sehingga ia sangat menjaga privasi dalam rumah tangganya bersama N. Video N tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram at salgarisbawasa7796. Suaminya Arya baik banget sekali, sampai sakit saja sama-sama sehati benar. Sayang banget apapun didukung sama suami mantap Arya, tulis warganet. Sweater yang pernah baba pakek pas syuting, tulis warganet lainnya. Tuh kan mereka itu baik-baik saja rumah tangganya kalian saja yang halu, tulis warganet. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Mari ikuti terus channel ini yang akan memberikan kabar terbaru seputar Arya Saloka dan Putri N. Serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Dan jangan lupa berikan komentar positifnya agar kalian mendukung berita terbaru selanjutnya dari Jelajah Investigasi.